Sebuah pesawat Boeing 777-300ER milik maskapai Garuda Indonesia disiapkan sebagai pesawat kepresidenan baru. Pesawat tersebut disewa karena sebelumnya pemerintah sudah memiliki pesawat kepresidenan jenis Boeing Business Jet 737-800. Sekretaris Kabinet Pramono Anu menyatakan pertimbangan menggunakan pesawat sewa dari Garuda Indonesia karena biayanya dinilai lebih murah jika digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Pesawat tersebut pertama kali akan digunakan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri KTT ASEAN US Special Summit pada Maret 2020. Selain itu, Pramono menjelaskan pesawat harus disi ban bakar setiap transit sehingga jika dihitung biayanya jauh lebih murah menggunakan pesawat kepresidenan sewaan dari Garuda Indonesia. Pramono menambahkan penyewaan pesawat kepresidenan hanya untuk perjalanan jarak jauh, sementara untuk perjalanan jarak dekat akan tetap menggunakan pesawat kepresidenan yang lama. Apabila menggunakan pesawat kepresidenan yang sekarang, itu harus transit tiga kali berdasarkan pengalaman yang dulu dan setiap transit harus mengisi ban bakar dan dihitung biayanya akhirnya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan pesawat yang selama ini digunakan. Sudah lebih mahal, capek, kemudian yang diangkut juga terbatas, maka diminta oleh Bapak Presiden membuat perbandingan. Bagaimana kalau untuk jarak yang jauh Amerika itu menyewa Garuda. Dan setelah dilakukan perbandingan, biayanya menjadi lebih murah sedikit. Sehingga yang beredar itu adalah pesawatnya Garuda yang kemudian dipersiapkan untuk disewa. Kapan itu acaranya? Kapan acaranya?